Intro Saudara pendengar sekalian Radio Horror Indonesia Segera dimulai Radio Horror Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Tama Dan kali ini dalam segmen Radio Horror Indonesia Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup Kita jumpa lagi di segmen Radio Horror Indonesia Yang kembali hadir menemani malam Jumat kalian Nah, seperti biasa dalam segmen Radio Horror Indonesia ini Saya akan membacakan beberapa cerita horror untuk teman-teman Ada Apa Gerangan Bagi teman-teman yang ingin ikut membagikan cerita mistisnya Bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20 at gmail.com Atau DM kami di Instagram AAG Channel Cerita pertama mengawali RHI FM malam ini Ada cerita dari Darmin tentang pengalaman horornya Ketika mengikuti kegiatan camping yang diadakan pihak sekolah di tengah hutan Seperti apa ceritanya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Ini adalah kisah nyataku Kejadian ini terjadi pada tahun 2016 Ketika aku masih duduk di bangku kelas 10 SMK Saat mengikuti kegiatan perkemahan Ika Pinsa Atau sejenis kemah pramuka Ngomong-ngomong aku sendiri adalah orang yang termasuk peka terhadap dunia mistis Tapi kalau ditanya punya indera keenam atau tidak Aku sendiri tidak tahu Singkat cerita Kami berangkat dari sekolah ke tempat lokasi jaraknya lumayan jauh Karena lokasi yang akan kami datangi Terletak di tengah hutan dan lumayan jauh dari pemukiman penduduk Ketika baru sampai ke lokasi Perasaanku sudah tidak enak Tapi aku tetap positif thinking Karena ini adalah pertama kalinya aku mengikuti perkemahan Jadi wajar kalau ada perasaan seperti ini Dan Di saat pertama kali datang ke lokasi Salah satu sesepuh dari desa yang ada di sekitar mengatakan Agar kami tidak melakukan hal-hal yang negatif Dan jangan terlalu ribut jika di malam hari Tapi nyatanya ketika malam hari Senior malah tetap mengadakan kegiatan api unggun Aku benar-benar bingung Kenapa senior melakukan ini Padahal sudah jelas tadi pagi diperingatkan Agar tidak melakukan kebisingan di malam hari Tapi apalah daya Aku hanyalah junior Yang ada entar aku yang akan dibully oleh mereka Suasana sudah hampir larut malam Mungkin sekitar jam sepuluh atau lebih Barulah kegiatan dihentikan Aku balik ke tenda Dan masing-masing tenda terdiri dari enam orang Sesampainya di tenda Hanya butuh beberapa menit saja Teman-temanku dengan sangat cepat sekali tertidur Sedangkan aku tidak bisa tidur sama sekali Kepalaku pusing tak menentu Ketika semua sudah tertidur Bahkan ada yang sudah ngorok Tiba-tiba dari dalam hutan Aku mendengar suara musik gamelan Yang disertai nyanyian lagu-lagu Jawa Logikanya Bagaimana bisa di tengah hutan Ada orang yang memainkan musik gamelan di tengah malam Sungguh sangat tidak masuk akal Aku terus berusaha untuk memenjamkan mata Tapi tidak pernah berhasil Aku masih saja tetap terjaga Sampai larut malam Puncak kejengkelanku adalah Ketika kondisi sudah larut malam begini Tiba-tiba aku sakit perut Dan ingin buang air besar Aku berusaha membangunkan teman-temanku Tapi mereka seolah mati Tak bisa dibangunkan sama sekali Akhirnya Aku memutuskan pergi ke tenda senior Siapa tahu ada yang mau menemaniku Mau ngapain dek? Tanya senior perempuan yang masih terbangun Saya mau buang air besar kak Ucapku sembari memegang perut Menahan rasa sakit Dia tidak berbicara banyak Dia hanya mengatakan Bahwa toiletnya tidak terlalu jauh Hanya lurus mengikuti jalan setapak Lalu dia meminjamkan aku senter Awalnya aku takut Dan ingin meminta dia menemaniku Tapi kan gak mungkin banget Karena aku cowok dan dia cewek Ntar malah timbul fitnah yang tidak diinginkan Tanpa banyak bicara Aku pergi sendiri mengikuti jalan setapak Yang tadi dikatakan Namun Kondisi di sekitar sungguh sangat menyeramkan Karena dikelilingi oleh pepohonan yang besar-besar Bahkan terdapat pohon beringin Dan pohon bambu yang sangat rimbun Setelah jauh melangkah Tiba-tiba aku dihadapkan jalan persimpangan Terdapat belokan ke kanan Dan belokan ke kiri Dan yang lebih menyeramkan Di tengah-tengah jalan yang memisahkan tersebut Terdapat pohon bambu kuning Mitos masyarakat Kalimantan Kalau bambu kuning itu adalah pohon keramat Dan sangat angker Bulkuduku langsung merinding dengan sendirinya Aku bingung harus belok ke arah mana Sedangkan perutku masih sakit Bahkan semakin sakit Rasanya aku sudah ingin BAB di dalam celana Di saat aku terbingung memikirkan hal tersebut Tiba-tiba Pohon bambu tersebut bergerak dengan sendirinya Padahal tidak ada angin Serta tidak ada hujan Melihat hal tersebut Tanpa pikir panjang Aku langsung berlari dan belok ke arah kiri Setelah jauh berlari Tiba-tiba aku menemukan sebuah bangunan tua Sepertinya itu musola Atau langgar yang sudah tidak pernah digunakan lagi Karena bangunan tersebut Sudah dikelilingi rumput rimbun Dan sudah rusak Ketika melihat bangunan tersebut Aku langsung berpikir Yang namanya bekas musola Pasti ada toiletnya Aku langsung bergegas ke sana Dan benar saja Di belakang bangunan itu Terdapat toilet dua pintu Cuma Satu hal yang membuat aku kembali merinding Terdapat Sebuah keranda tua Yang tergeletak di lantai Tepat berada di depan toilet tersebut Nah loh Ku hembuskan nafasku Lalu ku beranikan diri untuk masuk ke dalam toilet tersebut Sesampainya di dalam toilet Ternyata tidak ada airnya Tapi karena aku sudah tidak tahan lagi Aku langsung memutuskan untuk buang hajat di situ Di tengah-tengah ketika aku buang hajat Dari dalam toilet sebelah Tiba-tiba terdengar suara cakaran di dinding Dan itu jelas banget suaranya Ah palingan juga aku ucing Ucapku dalam hati Berusaha menenangkan diri sendiri agar tidak takut Tapi lama-kelamaan Suara cakaran itu semakin terdengar nyaring Seolah-olah Ada banyak tangan yang sedang cakar-cakaran di dinding Awalnya cuma suara cakaran saja Tapi tiba-tiba Cakaran tersebut disertai suara tangisan wanita Dari dalam toilet sebelah Aku benar-benar merinding sekali Kututup mulutku agar tidak bersuara Dan kejadian tidak berhenti sampai di situ Tapi keanehan kembali terjadi Kali ini suara ketukan terdengar di pintu toiletku Dan suara tersebut sangat nyaring Tapi tidak ada suara manusia Bahkan tidak ada bayangan sama sekali Sumpah Kali ini aku benar-benar merinding Bahkan pengen nangis rasanya Aku masih menahan mulutku agar tidak bersuara Ku baca surah ayat kursi berkali-kali dalam hati Agar suara tersebut menghilang Sampai akhirnya suaranya berhenti Dengan suara dobrakan yang sangat nyaring Dari toilet sebelahku Aku tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi Setelah suara itu menghilang Aku segera untuk cebok Tapi karena tidak ada air Aku menggunakan dedaunan yang menjalar masuk ke dalam toilet Perlahan aku buka pintu toilet tersebut Dan betapa kagetnya aku Ketika melihat Keranda yang tadi tergeletak di lantai Tiba-tiba menghilang entah kemana Kali ini jantungku rasanya pengen copot Dan pengen pingsan saat itu juga Tapi aku tahan Dan aku memutuskan untuk berlari Meninggalkan bangunan tersebut Di saat aku berlari Kakiku tersandung Lalu aku terjatuh Tersungkur di tanah Di saat aku terjatuh Tiba-tiba Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Keranda yang aku lihat tadi Tiba-tiba terbang di atas kepalaku Dan yang paling menyeramkan di atas keranda tersebut Terdapat pocong Berkain hitam Dia sedang duduk di atasnya Aku segera menunduk dan menutup mataku Aku benar-benar tidak mengerti Mengapa aku bisa melihat jelas sosok tersebut Setelah beberapa menit kemudian Aku memberanikan diri untuk berlari sekuat mungkin Agar bisa kembali ke tenda dengan selamat Dan Alhamdulillah Aku berhasil sampai ke tenda dengan selamat Walaupun kakiku sedikit keselio Akibat terjatuh Sesampainya di tenda Teman-temanku masih tertidur lap Lalu keesokan harinya Senior mengadakan kegiatan penjelajahan Lokasi penjelajahannya Tepat berada di tempat kejadian Yang aku lewati semalam Tapi anehnya Bangunan yang aku datangi semalam itu Tiba-tiba menghilang entah kemana Sampai saat ini Aku tidak mengerti Kenapa hal tersebut bisa terjadi Tapi aku sempat bercerita ke orangtuaku Tentang apa yang aku alami Kata orangtuaku Tempat yang kami datangi itu Memang terkenal angker Dan Apa yang aku alami malam itu Adalah Aku tembus Masuk ke dunia lain Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh dan Ini cerita pertama langsung bikin merinding Karena saya ikut membayangkan Posisi Darmin ketika itu Pernah posisi yang sama soalnya Oke kita lanjutkan cerita selanjutnya Kali ini ada cerita tentang Pengalaman gaib ketika sedang melakukan KKN di sebuah desa terpencil Yang dialami oleh Alok Oke langsung saja Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya Mulai dari sini Aku biasa dipanggil Alok Mahasiswa semester akhir Salah satu universitas Yang berada di Jawa Cerita ini Adalah pengalaman kami Yang Januari-Februari 2020 kemarin Melaksanakan KKN pos daya Dan tematik di suatu desa Sebut saja namanya Desa perbatasan Desa tersebut berawalan huruf M Mayoritas masyarakatnya Menggunakan bahasa Sunda Saat itu Berita tentang virus corona Sedang viral-viralnya di Indonesia Corona masih menjadi virus Endemik Wuhan, China KKN tematik umumnya Didanai oleh pemerintah dan kampus Namun pada KKN kami Tidak keluar dana sepeserpun Saat itu Kami tidak hanya harus Berkorban pikiran dan tenaga saja Tapi juga uang Untungnya Dari rekan KKN periode sebelumnya Dan DPL Memberikan gambaran Arahan Dan bantuan Kami terbantu sekali Dengan adanya bantuan dari mereka Di desa perbatasan Kami menyewa dua buah rumah kosong Selama 30 hari Kami memilih dua rumah tersebut Dengan alasan menjaga privasi Baik itu privasi dengan masyarakat desa Ataupun antar mahasiswa putra dan putri Alasan lain Kenapa kami memilih dua rumah kosong tersebut Ada agar posko bisa dibagi menjadi dua Lebih mendekatkan kami kepada masyarakat Dan kemudahan mobilitas saat melaksanakan program kerja Saat itu Kami membayar tarif sebesar Rp600.000 Untuk setiap rumah yang kami sewa Sangat murah Bila dibandingkan dengan harga kos-kosan Di sekitar kampusku Posko putri berada di atas Sedangkan posko putra berada di bawah Dipisahkan oleh jalan desa Keduanya saling berhadap-hadapan Posko putri menjadi posko utama Dimana kami melaksanakan evaluasi sampai larut malam Dan persiapan untuk program kerja esok hari Posko putri 50% terbuat dari anyaman bambu Dengan dua kamar tidur Satu ruang tamu Satu dapur Satu gudang Dan satu kamar mandi Yang lengkap dengan pompa airnya Sedangkan posko putra 30% pagar terbuat dari anyaman bambu Dengan tiga kamar tidur Satu ruang tamu Satu dapur Satu kandang kambing Satu kandang unggas Dan satu sumur Yang letaknya terpisah dari rumah Di posko putra tidak ada jamban Sehingga untuk keperluan membuang hajat Kami lakukan di kolam ikan dekat sawah Yang jaraknya sekitar 15 meter Bila diukur dari sumur Akses dari jalan besar Menuju lokasi KKN kami cukup jauh Berlikaliku dan relatif sempit Mobil pada umumnya tidak bisa lewat Melewati hutan Sawah dan kuburan Sangat minim penerangan lampu jalan Tidak dianjurkan untuk keluar posko Malam-malam Bila malam jalanan menjadi gelap Tanpa penerangan Hal ini menjadi bukti nyata Bahwa desa tempat KKN kami Masih sangat pelosok Dan memang patut untuk diberdayakan Malam itu hari ketiga KKN Sekitar jam setengah delapan malam Kami pergi ke alun-alun kecamatan Untuk segera melepas penat setelah kegiatan program kerja seharian Kami semua menggunakan motor melewati sawah dan hutan Nasibku kurang beruntung malam itu Karena di tengah hutan Ban motorku bocor Dan aku khawatir sekali Kalau tidak ada tukang tambal ban Mengingat pengalaman KKN sebelumnya Pernah ada kejadian yang serupa Dan harus mendorong motor balik arah Menyusuri hutan Walaupun bocor Aku tetap melanjutkan perjalanan Sampai tak lama kemudian Saat melewati bibir hutan Di kanan jalan Aku melihat ada pondokan Yang menjual makanan dan minuman Sekaligus tambal ban Bersyukur sekali aku saat itu Rekan-rekan yang sudah sampai di alun-alun pun Sampai putar balik Segera menemaniku menambal ban Dan kami langsung melanjutkan perjalanan kembali Setelah sampai di alun-alun Kami malah tidak menaiki wahana pasar malam sama sekali Bahkan aku juga enggan hanya untuk sekedar jajan Rasanya ingin cepat-cepat kembali ke posko Evaluasi Persiapan program kerja untuk besok Cuci muka Menyikat gigi Dan nonton film Kami kembali ke posko sekitar pukul 9 malam Dan dilanjut evaluasi sampai pukul 10 lebih 45 menit Saat itu evaluasi sebenarnya sudah selesai Namun aku dan teman-teman masih semangat mengobrol ringan Enggan untuk tidur Mungkin karena kami sudah terbiasa terjaga sampai subuh Maka pukul 10 lebih 45 menit Dirasa masih belum mengantuk sama sekali Saat itu aku sedang mengobrol dengan Tuti Di belakang Tuti ada Bimbi Dan di kananku ada Nani Yang entah kenapa sedang merengkukkan badannya Seperti orang sujud Mungkin si Nani sedang kecapean Pikirku Sekitar jam 11 malam Si Nani yang berada di kananku mengeluarkan suara Seperti orang menangis Tapi lirih dan aku tidak menghiraukannya Karena mungkin dia sudah tertidur dan mengigau Sontak saat itu juga Bimbi yang tadinya sedang bermain ponsel Lalu mengelus-elus Nani dan bertanya Nani, kamu kenapa? Nani, Nani, istighfar Nani Kemudian Bimbi berbicara kepadaku Waktu itu Nani pernah cerita Kalau dia nangis gak pernah ada suaranya Jadi kalau Nani nangis ada suaranya Berarti yang di dalam bukan Nani yang asli Ucap Bimbi dengan khawatir kepadaku Karena menuntut tanggung jawabku sebagai Kormades Alias Koordinator Mahasiswa Desa Atau Ketua KKN Aku yang tidak tahu menau soal menyembuhkan orang kesurupan Menyerahkan pengobatan pengusiran setan yang merasukin Nani Pada rekanku yang bernama Bang Didi Suasana menjadi panik saat itu Karena sudah lumayan lama Waktu berlalu Sosok yang ada di dalam tubuh Nani belum keluar juga Akhirnya Aku dan rekanku pergi ke rumah Pak Kades Untuk meminta pertolongan Pak Kades pun agak sedikit kewalahan Dalam menyembuhkan Nani Suasana pos keputri juga jadi ramai Karena warga sekitar turut menyaksikan Kejadian kesurupan malam itu Kami hanya bisa berdoa untuk kesembuhan Nani Alhamdulillah pada kisaran jam setengah satu malam Nani berhasil disembuhkan Dan perlahan mulai sadar Setelah ia meminum air yang sudah Pak Kades doakan Nani sempat muntah ketika meminum air itu Mungkinkah itu tanda bahwa sesuatu yang menempel pada Nani sudah keluar? Jujur aku masih kurang paham Buk Kades juga selalu mengecek kesadaran Nani dengan cara menanyakan Nama Nani sendiri dan nama rekan-rekannya Seperti Nama kamu siapa? Ini siapa? Kalau yang ini siapa? Awalnya Nani belum bisa menjawab benar Namun pada akhirnya Ia bisa menjawab semua dengan benar Setelah siuman Nani bercerita Bahwa di luar masih ada banyak sosok Sosok yang tadi merasukinya Adalah pocong Yang saat ini masih kerap mengintip lewat jendela Dan hilir mudik di beranda posko Pocong tersebut adalah sosok penghuni jembatan Yang pernah kami lewati Di hari pemberangkatan Dan ternyata mengikuti kami sampai ke posko Dan berhari-hari Sosok tersebut betah menemani kami Dengan alasan dia suka sama Nani Nani sebenarnya Sering hampir mengalami kerasukan Di perjalanan memakai motor Bila ada sosok yang mau masuk Nani langsung menarik-narik Jaket Bang Didi Saat sedang kerasukan di posko pun Nani sebenarnya ingin meminta tolong Dan teriak Tapi tidak keluar suara apapun Mulutnya hanya terbuka lebar Namun juga tidak ada yang melihat Karena saat itu Nani sedang memakai cadar Setelah sosok usil tersebut Berhasil dikeluarkan Dan diusir oleh Pak Kades Kejadian keserupan tidak pernah terjadi lagi Sampai akhir KKN Karena kejadian ini pula Evaluasi kami dan kegiatan malam Khusus posko putri Menjadi dibatasi sampai jam 10 saja Malam itu pula Semua mahasiswa putri Menginap di rumah Pak Kades Karena posko putri kosong Maka yang menjaga posko putri Adalah aku dan Ical Aku, Ical, Bang Didi, dan Ben Adalah 4 mahasiswa laki-laki Dari 11 total jumlah Anggota KKN Beberapa hari setelah semuanya Kembali kondusif Kami berempat memutuskan Untuk membeli jajan Ke salah satu daerah Di Jawa Barat Yang jaraknya sekitar 700 meter Dari posko Tuti dan rekan KKN yang lain Hanya bisa nitip Dibelikan jajan Karena terikat dengan peraturan Yang diminta oleh Nani Yaitu Tidak boleh keluar Pada jam 10 malam Setelah membeli jajan Dan kembali ke posko Kami pun hendak Memberi jajan Yang anak-anak perempuan pesan Saat mengetuk pintu Dan menunggu Tuti pakai kerudung Di beranda posko putri Tercium bau pandan Yang cukup lemah Namun sangat jelas Itu wangi pandan Padahal Di sekitar posko kami Sudah dipastikan Tidak ada tanaman pandan Jadi saat itu Aku yakin Bahwa mungkin Akan ada suatu hal Yang terjadi Entah saat itu juga Ataupun besok Saat itu Yang bisa mencium Hanya aku Bang Didi Ben dan Tuti Entah kenapa Ical tidak mencium Apa yang kami berempat cium Beberapa hari kemudian Ternyata tidak ada Kejadian apapun Yang berarti Mungkin firasatku Salah kala itu Beberapa minggu setelahnya Si Ben terlihat lesu Dan pucat Saat siang hari Setelah program kerja Pendampingan posyandu selesai Dan dia hanya Duduk termenung Di depanku Ben Kok kamu pucat Parah sih Lemes juga Sama keringatan gitu Lagi meriang ya Mau aku izin pulang aja Apa Tanya aku Iya ini lho Keliatan banget ya Tapi akunya Yang gak enak ke kamu Kemarin kan aku Udah izin ke kampus Buat acara seminar Proyek desain ku Sebelumnya juga izin pulang Ke rumah Gak enak sama yang lain juga Kalau aku disini Yang paling sering izin Jawabnya lirih Ya kan daripada Kamu disini Malah jadi tambah parah Mending kamu pulang aja ke rumah Kesininya Kalau udah sehat Proker kesehatan Udah keluar semua belum sih Yang disitu kamu jadi PJ Tanya aku ke Ben Udah sih Lok Yang di aku udah keluar semua Kalau ngikut metrik kegiatannya Paling tinggal proker Yang di Ical jadi PJ doang sih Beberapa ada yang belum Si Ben menjawab pertanyaanku Yaudah Kamu pulang aja sana Nanti aku yang bilang Kerekerkan lain Ke Flo DPL Sama Pak Kades Hati-hati di jalan Jangan lupa salam dari Alok buat ibu Bapak Bibi Paman Adik Kakak Mbah Semua uak kamu di rumah ya Aku bilang seperti itu Pada Ben Iya iya Nanti salamu ku sampaikan Makasih ya Lok Sekali lagi maaf ya Kata si Ben Kepadaku Akhirnya Ben pun izin Untuk pulang Hari setelah Ben pulang Giliran Tuti yang pulang Karena alasan yang sama Yaitu meriang Sempat bingung kenapa Namun tidak kuhirokan Karena memang saat itu sedang musim hujan Mungkin daya tahan tubuh jadi menurun Dan menyebabkan meriang Fikirku Beberapa hari setelah anggota KKN kami lengkap kembali Setelah maghrib Seperti biasa Kami makan bersama Karena memang untuk keperluan makan Kami memasak sendiri Demi memperkecil anggaran pengeluaran Yang tentunya akan lebih besar Jika membeli makan cepat saji Semua anggota KKN Tanpa terkecuali berkumpul Ke poskoputri Di bagian ruang tamu Untuk makan Sekaligus untuk melaksanakan evaluasi Untuk kegiatan program kerja Yang sudah berjalan Dan persiapan untuk Yang akan datang Karena aku ingin Buang air kecil Akhirnya aku memutuskan Untuk pergi ke WC Poskoputri saja Yang lebih dekat Efisien Dan efektif Tanpa harus menimba air di sumur Seperti yang aku lakukan Di poskoputra Awalnya suasana di WC Poskoputri tenang-tenang saja Namun Beberapa saat aku masuk Masih berdiri Dan baru memegang gayung Kemudian Ada suara yang sangat keras Seperti orang yang Menggedor atap asbes Dengan marah Di WC Poskoputri Geduran tersebut Tepat berada di atas kepalaku Aku tentunya terkejut Karena geduran itu Diulang kurang lebih Tiga kali Baru kemudian hening Walaupun aku tahu Geduran itu terlalu keras Dan bertenaga Untuk ukuran tangan kucing Namun aku hanya ingin Berfikiran positif saja Bahwa itu Adalah perbuatan kucing Namun Setelah aku melirik Ke arah jendela Tiba-tiba Sudah ada seseorang Berwujud seperti manusia Yang seluruh tubuhnya Berwarna hitam Loncat Dari beranda Ke halaman rumput Melewati jaring ayam Yang memang dipasang Untuk menghalo ayam Agar tidak masuk Ke beranda rumah Setelah loncat Ke halaman rumput Anehnya Sosok yang berwujud Manusia hitam itu Menari menghadap Ke arahku Seperti mengejek Tangannya mengayun Berlawanan Atas ke bawah Dengan gemulai Dan pinggulnya pun Bergoyang Menyesuaikan gemulai tangannya Aku yang saat itu Sedang berdiri Kemudian jongkok Untuk menuntaskan Buang air kecilku Setelah selesai Aku beranjak Ke ruang tamu Dimana rekan-rekanku Ada di sana Aku langsung curiga Pada Ical Yang memang Sering merokok Di beranda Siapa tahu Ical sedang mengerjaiku Terlebih Sosok hitam tersebut Berperawakan Persis seperti Ical Ical Kamu tadi Ngerjain aku apa? Loncat dari beranda Ke halaman rumput Terus menari Di hadapan WC Terus Yang menggedor-gedor Atap asbest itu apa ya? Ada yang dengar tidak? Tanya aku ke Ical Dan rekan-rekan Dari tadi Si Ical sama aku Terus kok Di sini Yang gedor atap asbest Kucing mungkin? Jawab si umbul Kepada aku Aku dari tadi Di sini loh Kalaupun ada orang Di beranda Ya pastinya kita juga Tahu lah Karena kita semua Ada di sini Si Ical menambahkan Oh Jawabku pada mereka Dan dalam hati Cukup tahu saja Kalau yang tadi menari itu Ternyata bukan Si Ical Dan yang menggedor Atap asbest Entah siapa Atau apa Beberapa hari kemudian Ben dan Tuti Bercerita kepada aku Bahwasannya Mereka meriang Bukan karena penyakit Tapi karena takut Ben mengaku Sempat melihat orang Dengan rambut hitam panjang Dan bergaun putih Di sebelah kandang kambing Saat hendak buang air kecil Pada pukul 2 dini hari Semakin yakin Bahwa itu bukan manusia Karena saat dia kembali lagi Untuk buang air kecil Pada jam 3 pagi Berjarak 1 jam Sosok tersebut Sudah tidak ada lagi Di sebelah kandang kambing Beberapa hari Ben jadi takut Untuk pergi ke sumur sendirian Namun pada akhirnya Ben berani Untuk pergi ke sumur Sendiri malam itu Sekitar pukul Setengah 12 Ben pergi ke sumur Untuk buang air kecil Kemudian entah dari mana Ada yang melemparinya Dengan batu Lain cerita Dengan si Tuti Dia melihat bayangan Sosok kakek-kakek Di WC Posko Putri Ketika ia hendak Mengambil air wudhu Berwarna hitam Dan karena saking takutnya Sampai sekarang Tuti tidak pernah bisa Melupakan kejadian tersebut Bahkan dia tidak mau Melewati jalan desa KKN kami Dan memilih Jalan alternatif lain Ketika mudik Atau pulang ke rumahnya Si Tuti juga bilang Bahwa itu adalah Kali pertamanya Melihat sosok hantu Sebelumnya Tuti belum pernah Melihat hantu Sama sekali Selain Ben dan Tuti Ternyata si Hanah Juga bercerita Kepadaku Bahwa dia melihat Dua sosok Yang pertama Dia melihat Sosok putih Berkerudung putih Sedang duduk Merengkuk di kamar Dari awal Hari KKN Sampai akhir Semua rekan KKN Putri Hanya tidur Di ruang tamu Tanpa terkecuali Karena dua kamar Yang kosong tersebut Dibagi menjadi Kamar logistik Dan kamar ganti Sosok putih tersebut Berada di kamar ganti Saat Hanah Insomnia Pada pukul 3 pagi Ia masih terjaga Saat itu Hanah sedang tidur Dengan posisi menyamping Dan sosok putih tersebut Dari kamar ganti Duduk Menghadap depan Sosok kedua Yang dia lihat Berbentuk bola Yang melayang Saat itu Kami akan melaksanakan Evaluasi Namun Saat itu terjadi Mati lampu Hanya ia yang melihat Sosok tersebut Yang berbentuk bola merah Seperti besi Yang dipanaskan Bila di luar Namun menjadi putih Ketika masuk Menembus jendela Kamar logistik Kemudian Sosok itu Keluar lagi Dan pergi Setelah melihat Sosok tersebut Hana ketakutan Dan langsung Menelepon ayahnya Dan kata beliau Memang saat itu Ada sosok yang Sedang mengunjungi Posko Entah untuk Apa tujuannya Setelah mendengar Curah hati mereka Aku pun jadi Mengerti apa Yang mereka rasakan Sempat Berita tentang Teman kami Yang kesurupan Sampai kepada Teh Dindi Seorang guru Les privat Yang cukup terpandang Dalam segi Intelektualnya Terlihat sekali Bahwa beliau Memiliki ilmu yang luas Dan pandai Dalam berkomunikasi Dan menyampaikan pendapat Sore itu Teh Dindi Datang ke Posko Putri Tanpa bilang permisi Dan assalamualaikum Langsung saja Teh Dindi Menerobos masuk Sambil mengecek Ruang tamu Kamar Dapur Gudang Dan tentunya WC Teh Dindi Seolah-olah Menjadi orang Yang sangat pintar Menghadapi Hantu kala itu Dan memberikan Wajangan ini Dan itu Yang karena Sangat panjangnya Jadi sulit Untuk diingat Takjubnya lagi Teh Dindi Bilang Bahwa di Posko Putri Banyak penunggunya Dan Penuh Katanya Khususnya Di ruang gudang Sedangkan Posko Putra Penunggunya Yaitu Sosok anak-anak Yang suka main Di beranda rumah Kemudian Masuk ke dalam rumah Menembus tembok Saat sedang Di jalan Melewati persawahan Ayahnya juga Sempat melihat Ada sosok Pocong Yang berada Di tikungan Dekat kebun pisang Cerita-cerita Dari teh Dindi Malah membuat kami Menjadi semakin takut Karena Di belakang Posko Putra Memang Hanya ada persawahan Dan kolam ikan Jalan Tikungan dekat sawah Yang melewati Perkebunan pisang tersebut Juga merupakan Akses utama Dari jalan provinsi Menuju desa KKN kami Sampai saat ini Dari ku masih ingat Kejadian Kejadian saat Rekan-rekan meninggalkanku Di posko sendirian Karena semuanya pulang Ataupun ikut tidur Ke rumah rekan Yang pulang Awalnya Aku mau ikut Namun akhirnya Tidak jadi Karena Enggan mencari alasan Pada DPL Yang terkenal Kurang suka Kalau posko Dibiarkan kosong Saat itu juga Sudah lewat Waktu asar Yang sebentar lagi Mau maghrib Sekitar pukul Setengah lima sore Aku kurang suka Bila bepergian Menjelang maghrib Namun dari itu semua Alasan terkuat adalah Saat itu Aku sedang malas pergi Malam itu Hanya ada aku Yang meronda Kedua posko Baik putra Maupun putri Awalnya Berjalan baik-baik saja Sampai Tengah malam Sekitar pukul Setengah satu Aku yang di kamar Melihat Ke arah ruang tamu Melihat Ada sekelebatan-kelebatan Bayangan hitam Aku tahu Pasti itu Bukan manusia Mau bagaimana lagi Semua kamar Tidak ada yang berpintu Hanya ada Korden saja Sebagai pembatas Tidak mau penasaran Aku melihat Ke arah aktivitas Makhluk hitam itu berada Nampaknya Ia suka sekali Di ruang tamu Samar-samar Aku lihat Seperti ada Wajah gembira Dari jendela Ruang tamu Aku melakukan Panggilan video Pada rekan-rekan Lewat ponselku Dan bercerita Pada mereka Apa yang aku alami Saat itu Namun mereka Hanya menyalahkanku Yang kekah Tidak mau ikut Walaupun hal itu Mengganggu ku Namun aku mencoba Untuk tetap tenang Dan tidur Aku yang terbiasa Tidur dengan lampu Yang dimatikan Lebih memilih Untuk tetap Menyalahkan lampu Saat itu Rasanya Kegelapan malah Menakutkan Daripada kegembiraan Sosok-sosok hitam Seukuran manusia dewasa Yang ada Di ruang tamu Sempat terbersih Untuk tidur Di rumah pak kades Namun Waktu sudah malam Menjelang pagi Sangat tidak sopan Bila bertamu Ke rumah orang Apalagi numpang tidur Tapi Hal ini Menjadi opsi terakhir Yang mungkin Akan kulakukan Bila malam itu Terjadi mati lampu Meski menyeramkan Tapi juga Membuat penasaran Sehingga aku berencana Untuk mengecek Apa yang ada Di ruang tamu Pagi nanti Setelah ada Sinar matahari Dan berani Akhirnya Aku bisa tidur Sampai pagi pun tiba Dan aku pun mengecek Ruang tamu Yang tadi malam Si hitam itu Sangat sukai Ternyata Di bawah meja Terdapat Makanan Dan kopi Si Ical Yang sangat Berantakan Dan berjamur Sontak Aku bersihkan Ruang tamu Hingga bersih Dan bercerita Pada rekan-rekan Tentang hal yang terjadi Sepertinya Kita bukan dihantui Namun kita Memang mendapat Ganjaran langsung Di tempat Kataku Rini juga Membenarkan ucapanku Karena dia bersaksi Bahwa Hampir setiap malam Kalau sampah Lagi banyak Aku selalu mendengar Aktivitas Di sekitar tempat Sampah organik Dapur poske putri Yang padahal Gak ada siapapun Di sana Hilir mudik Dari gudang kosong Ke dapur Dia sepertinya senang Dengan sampah-sampah Kita yang menumpuk Kata Rini Kelalian kami Juga karena Adakan yang mencampur Sampah organik Dan non-organik Menjadi satu tempat Sehingga Belatung bisa Berkembang biak Di sana Pada hari itu juga Kami gotong royong Membakar sampah-sampah Yang ada Dan bersih-bersih Posko Alhamdulillah Sampai hari terakhir KKN Tidak ada lagi Penampakan Minggu-minggu pun Berlalu Dan program kerja Berjalan dengan lancar Tanpa ada halangan Suatu apapun Sampai tiba Di saat kami Harus berpisah Dengan warga sekitar Tanda berakhirnya Kegiatan KKN Kami mengadakan syukuran Dengan acara Makan-makanan kecil Mengundang Anak-anak lingkungan Posko Dan tetangga Dekat Posko Setelah acara selesai Kami lanjut Untuk mengantarkan Anak-anak ke rumah mereka Dengan payung Karena hari Sudah mau maghrib Dan hujan besar Yang semakin besar Saat itu Situasi menjadi Tidak kondusif Karena anak-anak Ada yang nekat pulang Tidak mau diantar Beralasan rumahnya dekat Ada satu anak Laki-laki Yang berusia 5 tahunan Bernama Hasbi Yang rumahnya Sangat jauh dari Posko Dan harus Melewati persawahan Hasbi sudah Diperingati Untuk bersabar Dan menunggu Pulangnya nanti saja Diantar olehku Pakai motor Aku mengantarkan Anak-anak kecil lain Yang seumuran Hasbi Lebih dahulu Jalan kaki Dan pakai payung Dimulai dari Yang rumahnya terdekat Rekan-rekan KKN yang lain Juga turut Membantu Mengantar Dan menjaga Saat itu Namun Sesudah aku Mengantar Anak-anak yang lain Si Hasbi Ternyata Sudah tidak Ada di Posko Sontak Aku panik Saat itu Dan menyalahkan Rekan yang Menjaga anak-anak Kenapa bisa Teledor Dengan gelisah Aku bertanya Pada salah satu Anak yang ikut Acara syukuran Tadi Yang bernama Noval Kebetulan Sedang asik Main hujan Sambil sepedahan Noval Kamu tahu tidak Tadi Hasbi Diantar siapa pulangnya Virasatku Hasbi pasti Diantar seseorang Mengingat hujan Yang lebat ini Dan rumahnya Yang jauh Kan tadi Udah diantar Sama Aang-Alog Cenah Gimana sih Aang Masa lupa Jawab Noval Kepadaku Aku terkejut Dengan jawaban Noval Rekan-kakaan Yang lain pun Tidak percaya Karena aku Memang belum Mengantar Hasbi Pulang Banyak saksinya Tanpa berpikir panjang Aku mengambil Motorku Lalu pergi ke rumah Hasbi Di perjalanan Air hujan Sampai menggenangi Persawahan Menenggelamkan Tanaman padi Dan jalan Menuju rumah Hasbi Sudah seperti Banjir setinggi Pelek motorku Meski begitu Aku terobos saja Air itu Demi memastikan Hasbi pulang Dengan selamat Aku mengebut Dengan harapan Hasbi dapat Tersusul dengan motor Logikanya Mengingat Hasbi Yang baru pergi Dan rumahnya Yang jauh Pasti akan tersusul Bila dia pulang Jalan kaki Sesampainya Di rumah Hasbi Aku bertanya Kepada ibunya Assalamualaikum bu Hasbi udah pulang Saat itu Yang ada di halaman Dan berada Di rumah Hasbi Tidak hanya ibunya Tapi seperti Satu keluarganya Bahkan Hasbi juga Sudah ada di sana Entah kenapa Aku menanyakan hal Yang jawabannya Sudah ada Di depan mata Sudah mas Allah Makasih ya Kata ibu Hasbi Sambil tersenyum Gembira Kepadaku Alhamdulillah Assalamualaikum Aku ucapkan Untuk berpamitan Waalaikumsalam Jawab mereka Sambil menganggu Dan masih tersenyum Kepadaku Aku pun tersenyum Pada mereka Entah kenapa Saat itu Aku tidak menanyakan Siapa yang mengantar Hasbi pulang Pada ibunya Mungkin karena Tergesa-gesa Lega Dan azan maghrib Yang sudah mulai Berkumandang Bisa jadi alasannya Siapapun yang Mengantar Hasbi Sore itu Terima kasih Karena sudah Mengantarkannya Dengan selamat Kejadian ini Kebetulan terjadi Setelah kami melakukan Bersih-bersih serentak Apakah ada hubungannya Atau tidak Masih menjadi misteri Akhirnya Kami pulang Setelah melakukan Perpisahan Dengan pengurus desa Kecamatan Polsek Warga sekitar TPK Dan terakhir Induk Semang Sekaligus Menyerahkan kunci rumah Yang telah kami sewa Jujur Saat melakukan Perpisahan Dengan anak-anak TPK Aku sempat Menangis Kala itu Rekan-rekan KKN yang lain Juga menangis Anak-anak TPK Juga baik putra Maupun putri Menangis Saat kami berpamitan Rasanya Enggan untuk berpisah Bahkan sekarang pun Aku kangen Momen ketika KKN Namun Aku juga enggan Untuk menambah Jangka waktu Periode KKN lagi Sepertinya Rekan yang lain pun Begitu Kangen rasanya Dengan keluarga Di rumah Dan kamarku Tentunya Banyak pelajaran Baru yang bisa Kami dapat Dari kegiatan KKN ini Mulai dari Bersosialisasi Dengan masyarakat Secara langsung Berhadapi masalah Dan mencari solusinya Sopan santun Kepada manusia Dan Sopan santun Kepada Makhluk yang lain Pola hidup yang jorok Juga akan mengundang Hal jorok datang Jagalah kebesian Dimanapun kita berada Itulah dia Cerita dari Alok Ketika menjalani Masa KKN Kenapa ya Kegiatan KKN ini Selalu identik Dengan adanya Kejirin-kejirin horror Walaupun gak semua sih Dan kebanyakan Ketika di daerah Pelosok Atau terpencil Disini ada yang Mengalaminya juga Ketika KKN dulu gak Coba posting Di kolom komentar Baiklah Kita lanjut Ke cerita selanjutnya Cerita yang Dialami oleh Rizal Karena sempat Ingin dijadikan Tumbal pesugihan Namun akhirnya Bisa selamat Nah Seperti apa ceritanya Teman-teman Ada bagerangan Ceritanya Mulai Dari sini Namanya Rizal Usianya Sudah menginjak 18 tahun Ibu kandungnya Telah meninggal Setahun yang lalu Kemudian Ayahnya Memilih untuk Menikah lagi Dengan seorang Janda beranak tiga Dan akhirnya Keputusan ayahnya Tersebut Membuat hidup Rizal Sangat terasa Berbeda Hubungan Rizal Dengan keluarganya Saat ini Sangat buruk Ibu tirinya Begitu galak Kepadanya Rizal Sangat mengerti Bahwa ibu tirinya Tidak suka Kepadanya Bahkan Untuk porsi Makan saja Ibu tirinya Hanya menyisakan Sedikit makanan Untuk Rizal Terkadang Rizal Merasa Sangat kelaparan Belum lagi Rizal Yang harus menuruti Semua perkataan Ibu tirinya Untuk Membedaskan Pekerjaan rumah Ya Rizal memang Laki-laki Yang sudah Berusia 18 tahun Tapi dia Bukanlah Tipekal Anak Pembangkang Dia anak Baik Dan kalem Karena itu Ia merasa Tak punya Nyali Untuk melawan Apalagi Mengingat Orang Di balik Ibu tirinya Adalah Ayahnya Yang kini Sikapnya Telah berubah Tapi Mau bagaimana Lagi Kini Hidupnya Memang Seperti itu Bahkan Ayahnya Sendiri Seakan Tidak Lagi Perdulik Kepadanya Ayahnya Hanya Memperdulikan Keluarga Barunya Saja Justru Rizal Anaknya Sendiri Yang Bagikan Orang Lain Di Dalam Rumah Tersebut Sang Ayah Tidak Perdulih Jika Rizal Kelaparan Sang Ayah Tidak Perdulih Jika Rizal Merasa Diabaikan Karena Mungkin Baginya Rizal Kini Tidaklah Lagi Berharga Namun Sekuat-kuatnya Hati Seseorang Lambat Laun Akan Rapuh Juga Begitulah Kira-kira Yang Sedang Dirasakan Oleh Rizal Belakangan Ini Ia Terus Menguatkan Niatnya Untuk Pergi Dari Rumah Dari Lubuk Hatinya Yang Paling Dalam Jujur Ia Merasa Tidak Sanggup Lagi Tinggal Bersama Mereka Semua Ia Merasa Diabaikan Dikucilkan Dan Disingkirkan Jadi Rizal Merasa Lebih Baik Pergi Dan Hari Ini Niatnya Tersebut Sepertinya Akan Terwujud Rizal Baru Saja Mendapat Sebuah Kabar Baik Dari Temannya Yang Berada Di Kota Sebelah Yaitu Rusdi Temannya Yang Sudah Dapat Pekerjaan Di Kota Sebelah Rusdi Mengabarkan Bahwa Rizal Diperbolehkan Untuk Bekerja Di Sana Tempat Yang Sama Dimana Rusdi Bekerja Bahkan Rusdi Mengatakan Bahwa Rizal Sudah Bisa Langsung Bekerja Mulai Besok Ini Adalah Kesempatan Emas Bagi Rizal Sedari Lama Ia Ingin Pergi Dari Rumah Namun Ia Tidak Tahu Harus Kemana Bahkan Pekerjaan Saja Tidak Punya Jadi Dengan Tawaran Ini Ia Berharap Bisa Merebut Kembali Kehidupan Bahagianya Tentu Rizal Sudah Menerima Tawaran Tersebut Rizal Juga Langsung Mengemas Barang-barangnya Kedalam Sebuah Tas Ransel Isinya Tidak Lebih Dari Pakaian Setelah Semuanya Siap Ia Pun Mengendap Pergi Pergi Tanpa Pamit Atau Mengucap Salam Benar-benar Pergi Tanpa Sepengetahuan Orang Rumah Singkat Cerita Rizal Kini Sudah Berada Di Kota Sebelah Sejujurnya Saat Ia Kabur Rizal Hanya Membawa Uang 20.000 Saja Dan Itu Sebenarnya Tidak Cukup Untuk Ongkos Tapi Beruntung Bagi Rizal Ia Memiliki Teman Yang Baik Hati Setelah Melewati Setengah Perjalanan Rizal Pun Dijemput Oleh Rusdi Dan Kini Mereka Berdua Bergegas Menuju Kios Dimana Rizal Akan Bekerja Sesaat Kemudian Mereka Pun Sampai Di Kios Tersebut Kios Itu Dijadikan Sebagai Tempat Usaha Jualan Sayur Rusdi Pun Langsung Memperkenalkan Rizal Kepada Bosnya Saat Siang Hari Seperti Ini Biasanya Kios Memang Sepi Pembeli Karena Senggang Mereka Pun Mulai Bercakap Dalam Percakapan Tersebut Garis Besar Yang Bisa Ditangkap Adalah Bahwa Rizal Akan Diberikan Upah 100 Ribu Perhari Itu Pun Belum Termasuk Uang Makan Jam Kerjanya Dari Pagi Sampai Sore Tanpa Pikir Panjang Rizal Pun Setuju Namun Tersisa Satu Hal Yang Mengganjal Dimanakah Rizal Harus Tinggal Ia Jelas Enggan Pulang Ke Rumah Di Sisi Lain Rizal Juga Tidak Memiliki Uang Untuk Bayar Sewa Tempat Tinggal Rusdi Masih Tinggal Dengan Orang Tua Di Rumah Petakan Yang Sempit Dengan Terus Terang Rusdi Juga Berkata Bahwa Rizal Tidak Bisa Tinggal Di Rumah Meski Sementara Tapi Kali Ini Keberuntungan Memihak Rizal Bosnya Yang Tahu Konflik Yang Sedang Rizal Alami Menyodorkan Sebuah Tawaran Bosnya Mempersilahkan Rizal Untuk Tinggal Di Kios Dengan Syarat Rizal Harus Tahu Aturan Tidak Boleh Memasukkan Sembarang Orang Dan Juga Menjaga Ruangan Agar Selalu Rapi Mendengar Tawaran Bosnya Rizal Berbaik Hati Kepadanya Tanpa Ada Protes Sedikit Pun Rizal Langsung Menerima Tawaran Tersebut Upah 100 ribu Perhari Kerja Dari Pagi Sampai Sore Tinggal Dalam Kios Dengan Menati Peraturan Rizal Menganggap Ini Adalah Hari Baik Untuk Suasana Hatinya Langsung Berubah Drastis Menjadi Baik Pula Bahkan Ia Tak Segan Langsung Ikut Membantu Bekerja Meski Harusnya Ia Bekerja Mulai Besok Pada Dasarnya Rizal Adalah Anak Yang Baik Dan Bisa Menghormati Orang Lain Karena Bosnya Sudah Bersikap Baik Kepadanya Maka Rizal Pun Ingin Membalasnya Dengan Baik Baik Pula Itulah Pelajaran Berharga Yang Rizal Dapat Dari Mendiang Ibunya Dan Sesungguhnya Mendiang Ibunya Telah Berhasil Mendidik Rizal Dan Memetik Yang Awalnya Ia Hanya Berkawan Baik Dengan Rusdi Saja Kini Ia Sudah Akrab Dengan Satu Karyawan Lainnya Tentu Juga Dengan Bosnya Bahkan Ia Berhasil Menjadi Pegawai Yang Dikenal Baik Oleh Para Pembeli Rizal Benar-benar Memujudkan Tekadnya Memberikan Yang Terbaik Untuk Membalas Kebaikan Rusdi Dan Bosnya Yang Sudah Memberinya Kesempatan Rizal Kini Memberikan Kesan Yang Baik Kepada Semua Orang Rizal Juga Pandai Mengelola Upah Yang Diberikan Kepadanya Sehingga Kini Rizal Tidak Lagi Perlu Tinggal Di Kios Ia Sudah Memiliki Penghasilan Untuk Membayar Sewa Kontrakan Bahkan Ia Sedang Menabung Untuk Membeli Sebuah Sepeda Motor Bekas Sekitar 3-4 Bulat Kedepan Rasanya Rizal Sudah Mampu Membelinya Masih suka Kepikiran Tentang Ayahnya Lalu Kembali Merasa Sedih Rasanya Wajar Karena Mau Bagaimanapun Rizal Tetap Menganggapnya Sebagai Orang Tua Sosok Yang Ia Sayangi Dan Dalam Beberapa Hari Terakhir Ia Juga Berpikir Untuk Pulang Ke Rumah Bukan Untuk Kembali Tinggal Di Sana Melainkan Hanya Untuk Menengok Ayahnya Rizal Ingin Tahu Kabar Ayahnya Bahkan Ketika Rizal Mengirim Pesan Ke Ayahnya Pesan Itu Tidak Pernah Dibalas Oleh Sang Ayah Pernah Ia Mencoba Menelpon Sang Ayah Tapi Berakhir Sama Ayahnya Tak Mengangkat Mungkin Karena Itulah Rizal Merasa Khawatir Dan Ingin Tahu Bagaimana Kabar Ayahnya Sekarang Jadi Rizal Berniat Untuk Mengunjungi Sang Ayah Saat Bosnya Memberikan Hari Libur Nanti Hari Ini Pun Terlewati Mereka Semua Sudah Berberes Dan Sudah Mencatat Barang Apa Saja Yang Habis Tirai Besi Kios Pun Sudah Membentang Toko Sayur Pun Tutup Kini Waktunya Bagi Mereka Pulang Masing Masing Dan Bersantai Setelah Seharian Capek Bekerja Dan Sebelum Mereka Berpisah Si Bos Memberikan Sebuah Pengumuman Bahwa Besok Dan Lusa Toko Hari Mendengar Berita Itu Tentu Para Pegawai Terlihat Sumringah Semuanya Tak Terkecuali Rizal Dengan Adanya Hari Libur Para Pegawai Akhirnya Bisa Melancarkan Agenda Mereka Masing Masing Jika Memang Punya Tapi Untuk Rizal Sendiri Jelas Ia Sudah Memiliki Hal Untuk Dilakukan Yaitu Mengunjungi Ayahnya Setelah Memberikan Pengumuman Penting Si Bos Membubarkan Lalu Mereka Semua Pulang Ke Rumah Masing Masing Dengan Wajah Senang Malam Hari Pun Tiba Sekarang Sudah Jam 12 Malam Rizal Masih Bersiaga Karena Baru Selesai Bermain Game Di Ponsel Miliknya Lalu Ia Menaruh Ponsel Di Atas Kasur Dan Berderap Ke Kamar Mandi Rizal Mengambil Wudhu Setelah Selesai Ia Menggelar Sajadahnya Dan Mulai Solat Dalam Melantunan Doa Yang Rizal Ucapkan Tiba Saja Pundaknya Terasa Begitu Berat Ia Menjadi Sedikit Hilang Fokus Karenanya Kemudian Rizal Merasa Ada Sesuatu Yang Menjalar Di Tubuhnya Lalu Membuatnya Terasa Mual Rizal Mulai Tidak Fokus Dan Rasa Mual Itu Semakin Menjadi Membuat Rizal Akhirnya Berlari Ke Kamar Mandi Lalu Memuntahkannya Pada Awalnya Rizal Memuntahkan Banyak Cairan Dari Mulutnya Terlihat Normal Mungkin Karena Masuk Angin Atau Semacamnya Tapi Saat Berikutnya Datang Rizal Memuntahkan Banyak Rambut Dari Dalam Mulutnya Rambut Panjang Kusut Yang Saling Menggulung Setelah Rambut Itu Keluar Barulah Rasa Mualnya Mulai Menghilang Perlahan Rizal Tak Habis Pikir Kenapa Dirinya Bisa Sampai Memuntahkan Rambut Sebanyak Itu Tapi Rizal Yang Tak Mau Ambil Pusing Tidak Menggubris Nya Ia Mencoba Berfikir Wajar Lalu Mengulangi Solatnya Yang Tadi Belum Sempat Selesai Keesokan Paginya Pun Tiba Ini Adalah Hari Libur Pertama Rizal Sudah Berniat Untuk Mengunjungi Ayahnya Hari Ini Ia Sudah Bersiap Untuk Pergi Rizal Belum Memiliki Kendaraan Pribadi Karena Itu Ia Harus Menaiki Angkutan Umum Jika Ingin Sampai Tentu Rizal Tidak Merasa Keberatan Justru Dari Lubuk Hatinya Yang Paling Dalam Ia Merasa Senang Karena Ingin Menengok Ayahnya Sejak Tiga Bulan Lalu Ia Kabur Dari Rumah Sejak Itu Pula Rizal Belum Pulang Ke Rumah Lagi Sejak Itu Pula Ia Tak Mendengar Kabar Dari Ayahnya Pesan Yang Rizal Kirim Tidak Pernah Dibalas Oleh Sang Ayah Telepon Darinya Pun Tidak Pernah Diangkat Oleh Ayahnya Dan Ayahnya Sendiri Tidak Pernah Menghubunginya Sekalipun Jadi Karena Itu Rizal Sadar Bahwa Apa Yang Dia Rasakan Kini Adalah Sebuah Rasa Rindu Kepada Sang Ayah Rizal Sudah Bersiap Untuk Berangkat Ia Hanya Perlu Mengunci Pintu Kontrak Lalu Pergi Tapi Tatkala Rizal Ingin Mengunci Pintu Tiba-tiba Saja Ia Merasa Sesak Nafas Rizal Tidak Bisa Bernafas Hingga Membuat Matanya Membelalak Mulutnya Terbuka Lebar Tangan Kanannya Memegangi Lehernya Dan Tubuhnya Seakan Mengejang Sekilas Rizal Seperti Ingin Dicabut Nyawanya Bersyukur Bahwa Rizal Adalah Orang Yang Taat Dikala Terhimpit Seperti Itu Rizal Reflek Menyebut Nama Tuhan Lalu Kemudian Tanpa Rizal Sadari Ada Seseorang Yang Membantunya Orang Itu Adalah Seorang Kiai Yang Sudah Berusia Senja Dalam Beberapa Saat Rizal Pun Dapat Kembali Bernafas Meski Masih Tersengal Rizal Mencoba Mengatur Nafasnya Sembari Mengucap Istighfar Kiai Yang Lalu Sesaat Kemudian Setelah Keadaan Membaik Terdengar Suara Gelas Pecah Dari Dalam Kontrakan Rizal Baik Rizal Maupun Pak Kiai Juga Mendengarnya Dengan Sangat Jelas Tanpa Pikir Panjang Rizal Membuka Pintu Dan Benar Gelas Kaca Di Sana Sudah Pecah Rizal Tau Benar Itu Adalah Gelas Kaca Yang Tadi Ia Pakai Untuk Minum Rizal Juga Inget Jelas Gelas Kaca Itu Ia Taruh Di Atas Lantai Sebelum Berangkat Meski Pecah Tiba-tiba Bagi Rizal Pribadi Hal Ini Adalah Sesuatu Yang Wajar Rizal Berfikir Mungkin Ada Tikus Yang Menabrak Gelas Itu Hingga Jatuh Lalu Pecah Ya Setidaknya Itulah Isi Di Dalam Benak Rizal Tapi Ternyata Tidak Untuk Sang Kiai Saat Melihat Kontrakan Rizal Sang Kiai Menarik Nafas Sejenak Lalu Menjentik Tasbihnya Sembari Mengucap Doa-doa Kemudian Sang Kiai Pun Berkata Mas Ikut Saya Sebentar Ya Ajak Sang Kiai Kepada Rizal Dengan Santun Rizal Pun Mengiakan Meski Dirinya Sempat Bertanya Ingin Pergi Kemana Tapi Tatkala Sang Kiai Menjawab Ingin Mengajak Rizal Kepondok Miliknya Rizal Pun Menurut Sesampainya Dipondok Rizal Duduk Berhadapan Dengan Sang Kiai Kemudian Sang Kiai Pun Berkata Mas Mas Ini Sebelumnya Mau pergi Kemana Tanya Sang Kiai Membuka Percakapan Lalu Rizal Pun Menjawab Saya Mau pulang Ke rumah Pak Mau Nengokin Bapak Saya Udah Lama Nggak Ketemu Jawab Rizal Dengan Ramah Tidak Sampai Banyak Basa Sang Kiai Pun Langsung Berkata Mas Kamu Itu Sudah Diincar Hati-hati Perbanyak Berzikir Mendengar Perkataan Sang Kiai Rizal Pun Mulai Terhiran Apa Yang Dimaksud Dengan Diincar Untuk Hal Apa Dia Harus Hati-hati Tentu Sang Kiai Pun Tahu Jika Rizal Akan Bertanya-tanya Namun Dengan Santun Sang Kiai Pun Mulai Bercerita Kepada Rizal Bahwa Saat Ia Melihat Kamar Rizal Tadi Sang Kiai Melihat Sosok Gaib Berbentuk Ular Besar Berwarna Hitam Legam Karena Itulah Tadi Sang Kiai Menarik Nafas Dan Melantunkan Doa Agar Diberikan Perlindungan Tak Sampai Situ Sang Kiai Pun Bercerita Bahwa Rizal Adalah Orang Yang Beruntung Karena Masih Dijaga Serta Diberikan Perlindungan Oleh Allah Hingga Detik Ini Andai Kata Tidak Mungkin Rizal Sudah Tidak Ada Sekarang Rizal Tak Percaya Bahwa Apa Yang Dialaminya Adalah Hal Mistis Ia Tak Menyangka Ini Menjadi Hal Yang Serius Rizal Tak Habis Pikir Bahwa Nyawanya Sedang Diincar Karena Rizal Merasa Tidak Memiliki Musuh Tapi Sekali Lagi Sang Kiai Berkata Benar Beliau Tak Mengada Ada Ada Seseorang Yang Berniat Jahat Kepada Rizal Kemudian Rizal Pun Sempat Bertanya Kepada Sang Kiai Rizal Ingin Tahu Jika Ada Yang Berniat Jahat Kepadanya Lalu Siapakah Orang Tersebut Tapi Sayang Sang Kiai Enggan Untuk Menjawab Lagi Pula Beliau Memang Tidak Tahu Siapa Pelakunya Beliau Malah Mengajarkan Rizal Agar Tidak Berburuk Sangka Kepada Orang Beliau Berkata Kepada Rizal Untuk Tidak Meracuni Hati Dan Pikirannya Dengan Berburuk Sangka Mendengar Jawaban Sang Kiai Rizal Mencoba Menerka Bukan Prihal Siapa Yang Menjahatinya Tapi Dengan Siapakah Dia Berbuat Jahat Dan Sama Seperti Sebelumnya Rizal Merasa Tidak Pernah Memiliki Musuh Kemudian Mereka Terus Melakukan Pembicaraan Di Sela Sela Pembicaraan Sang Kiai Pun Berkata Kamu Jangan Kemana Mana Menginap Saja Disini Dulu Dalam Tiga Hari Ular Itu Akan Kembali Ke Pemiliknya Barulah Kamu Boleh Pulang Ini Demi Kebaikan Kamu Mendengar Ucapan Sang Kiai Rizal Merasa Bimbang Di Satu Sisi Ia Ingin Menemui Ayahnya Tapi Di Sisi Lain Ia Mulai Sadar Bahwa Apa Yang Dikatakan Sang Kiai Mungkin Benar Tadi Malam Dirinya Yang Memuntahkan Banyak Rambut Pasti Adalah Serangkaian Skenario Yang Sama 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 Untuk Mencelakainya Termasuk Dirinya Yang Sesak Nafas Tiba 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 Tadi Dan Juga Gelas Yang Pecah Semua Itu Adalah Sinyal Bahwa Dirinya Dalam Bahaya Rizal Mulai Menyadari Itu Meski Dirinya Sendiri Tidak Tahu Jangan Khawatir Kamu Aman Di Pondok Ini Tidak Ada Yang Direpotkan Tidak Ada Yang Disusahkan Setelah Tiga Hari Kamu Boleh Pulang Ucap Beliau Menenangkan Setelah Rizal Berfikir Beberapa Saat Akhirnya Ia Menuruti Nasihat Sang Kiai Ia Akan Tinggal Di Pondok Selama Tiga Hari Tentu Itu Artinya Rizal Harus Meminta Satu Hari Libur Tambahan Kepada Bos Namun Dengan Bantuan Sang Kiai Rizal Pun Mendapat Izin Rizal Juga Mengirim Pesan Ke Ayahnya Akan Mengunjunginya Dalam Waktu Dekat Tapi Seperti Biasa Tidak Ada Balasan Dan Setelah Semuanya Rizal Pun Tinggal Di Pondok Itu Ini Adalah Hari Ketiga Rizal Menginap Di Pondok Ini Adalah Hari Terakhir Dia Menginap Di Sini Kini Waktu Sudah Menunjukkan Pukul Sebelas Malam Rizal Dan Yang Lain Termasuk Sang Kiai Masih Berkumpul Dalam Pondok Tentu Mereka Sedang Membicarakan Hal Bermanfaat Hingga Akhirnya Obrolan Mereka Terganggu Oleh Suara Gemerisik Suara Itu Berasal Dari Atas Atap Mereka Semua Tidak Tahu Itu Suara Apa Tapi Sang Kiai Langsung Menyuruh Mereka Melantunkan Doa Doa Peristiwa Tersebut Terus Berlanjut Sampai Beberapa Saat Hingga Tak Lama Kemudian Terdengar Suara Seperti Ledakan Dari Atas Atap Setelah Suara Ledakan Itu Suara Gemerisik Pun Ikut Berhenti Di Saat Inilah Sang Kiai Berkata Kepada Rizal Mas Kamu Itu Ingin Ditumbalkan Tapi Sekarang Kamu Aman Besok Sudah Boleh Pulang Sang Kiai Berucap Dengan Perasaan Lega Namun Di Sisi Lain Rizal Sendiri Tidak Tau Harus Bersikap Seperti Apa Rizal Merasa Lega Jika Dirinya Selamat Tapi Di Sisi Lain Rizal Juga Sedih Karena Ada Yang Tak Suka Kepadanya Hingga Ingin Menumbalkannya Hingga Rizal Pun Berharap Semoga Hal Seperti Ini Tidak Lagi Menimpa Dirinya Keesokan Paginya Rizal Yang Sudah Kembali Bekerja Sedang Melayani Banyak Permintaan Para Pembeli Ada Yang Memintanya Untuk Menyerut Kelapa Ada Yang Memintanya Untuk Mengambilkan Barang Juga Permintaan Yang Lain Tapi Saat Rizal Sibuk Bekerja Tiba-tiba Saja Ponsel Yang Berada Di Saku Calan Berdering Rizal Pun Menyempatkan Dirinya Untuk Mengecek Lalu Ia Tahu Bahwa Tidak Selama Ini Pesannya Tidak Pernah Dibalas Oleh Sang Ayah Bahkan Ketika Rizal Mencoba Menelpon Sang Ayah Pun Tidak Mengangkatnya Bahkan Sang Ayah Tidak Pernah Sekalipun Mengabarinya Sedang Rizal Sudah Begitu Rindu Dengan Sang Ayah Rizal Rindu Ingin Bertemu Atau Setidaknya Bisa Mendengar Suaranya Jadi Saat Rizal Tahu Ayahnya Menelpon Ia Menjadi Begitu Senang Meski Sedang Ramai Pembeli Tanpa Pikir Panjang Rizal Langsung Menjawab Telepon Dari Ayahnya Rizal Yang Sebelumnya Tersenyum Lebar Tiba-tiba Saja Langsung Tak Bergeming Rizal Seperti Langsung Membeku Di Tempat Bagai Disambar Petir Rizal Langsung Merasa Lemas Di Sekujur Tubuhnya Tanpa Rizal Sadari Matanya Pun Mulai Berkaca Rizal Yang Berharap Dapat Berbicara Dengan Sang Ayah Justru Malah Mendengar Sebuah Kabar Buruk Dari Tetangganya Yang Sedang Berbicara Di Ujung Telepon Sana Rizal Diberitahukan Bahwa Ayahnya Telah Meninggal Rizal Langsung Tak Karuan Ia Langsung Memberitahukan Hal Ini Pada Bosnya Setelah Diizinkan Rizal Langsung Lekas Berangkat Menuju Rumah Duka Sedikit Mengilas Balik Beberapa Bulan Kebelakang Saat Rizal Kabur Dari Rumah Sesungguhnya Sang Ibu Tiri Tahu Hal Tersebut Tapi Ia Malah Merasa Senang Jika Rizal Pergi Lalu Membiarkannya Pergi Dan Berpura-pura Tidak Tahu Saat Itu Sang Ayah Masih Bekerja Dan Setelah Rizal Pergi Semua Masih Dalam Keadaan Baik-baik Saja Tapi Seminggu Setelah Rizal Pergi Sang Ayah Dipecat Oleh Perusahaannya Secara Tidak Hormat Sang Ayah Ketauan Menyelundupkan Beberapa Kuintal Bahan Baku Perusahaan Secara Ilegal Sang Ayah Bekerja Sama Dengan Beberapa Sekuriti Perusahaan Untuk Melancarkan Aksinya Tapi Akhirnya Praktek Ilegalnya Berujung Kandas Sang Ayah Memang Tak Sampai Di Penjara Namun Ia Dipecat Langkrut Dalam Keadaannya Yang Sempit Sang Ayah Mulai Merasa Stres Dia Yang Sudah Berumur 40 Tahun Lebih Jelas Sulit Untuk Mendapatkan Pekerjaan Baru Apalagi Saat Masih Bekerja Posisinya Hanyalah Karyawan Biasa Ia Juga Tidak Memiliki Kemampuan Khusus Tertentu Uang Tabungan Pun Kini Sudah Mau Habis Dan Seklumit Masalahnya Semakin Bertambah Saat Sang Memiliki Perangai Buruk Yang Sama Hingga Di Suatu Hari Istri Barunya Menyuruh Sang Ayah Untuk Melakukan Sebuah Pesugihan Istri Barunya Tidak Mau Hidup Melarat Istri Barunya Juga Tidak Mau Menunggu Lama Lagi Lebih Dari Ini Tapi Istri Barunya Juga Tidak Mau Berusaha Membantunya Istri Barunya Hanya Menginginkan Hidup Enak Dengan Hal Instant Istri Barunya Hanya Bisa Menuntut Seakan Sudah Kehilangan Akal Sang Ayah Pun Malah Mengiakan Keinginan Istri Barunya Itu Untuk Melakukan Pesugihan Sang Ayah Mendatangi Juru Kunci Sebuah Tempat Kemudian Dia Melakukan Sebuah Ritual Di Sana Akhirnya Ia Pun Bersekutu Dengan Iblis Tidak Lama Dari Itu Keluarga Ini Seakan Bangkit Kembali Ekonomi Keluarga Ini Kebali Stabil Hingga Tiga Bulan Kemudian Sang Ayah Pun Diminta Untuk Memberikan Tumbal Pertamanya Melakukan Pesugihan Sama Saja Dengan Bunuh Diri Sang Ayah Tidak Bisa Lari Sampai Kapan Pun Ia Tidak Bisa Melarikan Diri Pilihannya Hanya Satu Sang Ayah Harus Mengorbankan Nyawa Orang Lain Atau Mengorbankan Dia Sendiri Pesugihan Adalah Misi Bunuh Diri Di Awal Sang Ayah Tidak Tau Perihal Ini Tapi Karena Sudah Terlanjur Bersekutu Sang Ayah Kini Harus Memilih Lalu Sang Ayah Pun Kembali Stres Ia Tidak Tau Siapa Yang Harus Dikorbankan Sampai Akhirnya Sang Istri Menyuruhnya Untuk Menumbalkan Rizal Anak Kandungnya Mungkin Terasa Mustahil Bagi Seorang Ayah Menumbalkan Anak Kandungnya Tapi Sayang Itulah Yang Terjadi Sang Ayah Menyodurkan Nama Rizal Untuk Ditumbalkan Keputusan Itu Tidak Lepas Dari Pengaruh Istri Barunya Sedari Awal Istri Barunya Juga Melakukan Praktek Dukun Tanpa Pengetahuan Sang Ayah Tujuannya Adalah Agar Sang Ayah Membenci Rizal Anak Kandungnya Sendiri Dan Hal Itu Berhasil Sang Ayah Yang Kini Membenci Tumbal Tapi Ternyata Takdir Berkata Lain Belum Waktunya Bagi Rizal Untuk Mati Rizal Adalah Orang Yang Taat Tentu Dia Akan Dinaungi Oleh Cahaya Keselamatan Dari Sang Maha Pencipta Sehingga Membuat Niat Buruk Itu Malah Kembali Kepada Tuhannya Karena Tidak Bisa Mencelakai Rizal Justru Niat Buruk Itu Malah Dikembalikan Lagi Kepada Ayahnya Dan Akhirnya Sang Ayah Pun Tewas Tewas Dalam Keadaan Yang Seburuk Buruknya Kemudian Sang Ayah Dimakamkan Disamping Mendiang Istri Pertamanya Rizal Hadir Disana Dengan Air Mata Dan Doa Yang Terus Mengalir Tanpa Henti Dan Untuk Sang Istri Barunya Tidak Lama Kemudian Ia Mengalami Struk Dan Ditinggalkan Oleh Anak 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 Tega Sungguh Tega Kalau Saya Bilang Ditumbalkan Ayahnya Sendiri Padahal Anaknya Rindu Sosok Sang Ayah Walaupun Memang Aktor Jahat Utamanya Si Ibu Tiri Ya Semoga Kita Dihindarkan Dari Perihal Yang Dapat Mencelakakan Kita Semua Amin Itu Dia Semua Cerita Untuk Malam Ini Telah Selesai Dibacakan Terima Terima kasih Untuk Teman Teman Yang Sudah Mengirimkan Ceritanya Ke Ada Apa Gerangan Dan Yang Ingin Cerita Pengalamannya Dibacakan Disini Bisa Dikirim Ke Email Kami Ada Apagerangan 20 At Gmail.com Sebelum Kita Akhiri Radio Horror Malam Ini Kita Sapa Dulu Teman Teman Yang Tulis Komentar Di Episode RHI FM Minggu Lalu Kali Ini Ada Teguh Rianti Di Tiga Raksa Tangerang Lalu Ada Iskandar Di Penang Malaysia Penang Atau Penang Lalu Ada Mariani Di Sidoarjo Kemudian Ada Leni Sari Di Taiwan Denny Yuniarto Di Ponkabar Ngacapruk Di Sulawesi Tengah Kemudian Ada Sarli Lin Di Hongkong Lalu Ada Kak Zainab Di Kelantan Malaysia Kemudian Ada Dwinanang Orang Depok Yang Udah Di Sukabumi Berarti Orang Sukabumi Lalu Ada Evie Di Naryanti Di Pondo Aren Juga Hadir Kemudian Zulkafali Di Singapura Dan Juga Teman-teman Lain Yang Belum Sempat Saya Sebutkan Namanya Disini Alah Belibet Ah Yaudah Nanti Absen Ya Sebutkan Nama Daerah Dan Berangkali Ada Salam Buat Seseorang Juga Boleh Oke Kita Tutup Sekarang Episode Kali Ini Jumpa Lagi Di RHI FM Malam Jumat Depan Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Telah Menyimat Saya Tama Harus Pamit Jangan Lupa Subscribe Tuliskan Komen Tunjukkan Eksistensi Kalian Selamat Malam Selamat Beristirahat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih telah menonton!